Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya dan lupa like lagi di channel Epic Gaming Channel yang gak jelas kemarin Tapi yang jelas channelnya ada-ada di video kali ini Gajar it up di spesial bulan Romadon Tentunya di Game One Punch Man Terus jalan lagi teman-teman semuanya Yang dimana Metal Bat SSR Plus Udah hadir teman-teman Tapi disini gue belum pake akun Dutadev ya Karena akun Dutadev gue belum berat Gue masih bingung sih akan gajar Metal Bat Atau enggak gue masih bingung teman-teman Tapi ini akun viewers Epic Gaming Yang gue ucapin thank you banget dulu Buat yang punya akun Udah mau gajar sama gue Sebenernya banyak yang nge-DM gue untuk minta ini gajar Tapi mohon maaf gue gak bisa terima semuanya Gue cuman batasin beberapa akun aja Untuk yang gue gajain di kesempatan Metal Bat SSR Plus Sekali ini teman-teman Sebelum lanjut gue pengen kasih tukar kalian Ini adalah salah satu player yang main di server 362 Dan lo lihat disini ada event yang bersamaan datang Itu adalah event petualangan Nanti gue bahas deh Ini kan gue cuman pengen gajarin doang kan Gajarin si Metal Bat SSR doang Nah nanti nanti gue bahas di video yang berbeda Tentang event terbaru Semenarik apa Gue sih gue belum liat sih Tapi ini kita cek event dulu gak sih Oke kita cek event dulu ya Ya seperti biasa lah Dan buat lo yang masih nanya Bang gue tuh gak punya ini Ini gak punya batu evolusi Gak punya ini juga Bisa gak sih Untuk dapetin Metal Bat Kalau tiket lo 180 Itu udah pasti dapet Metal Bat Dan biasanya ininya pasti lebih satu Biasanya ya Kalau udah 180 ini paling buruknya Itu udah pasti bisa ambil Metal Bat Dan ininya pasti lebih satu Tapi kalau lo hoki Kayaknya 150 Lo udah bisa awakening Metal Bat volume satu Eh fusion Metal Bat awakening satu Itu kayaknya udah bisa Kalau emang lo hoki Tapi kalau emang lo buri Itu 180 Itu biasanya udah pasti bisa fusion Temen-temen Untuk awakening satu Dan disini gue udah pernah bahas kila juga Jadi gak akan gue bahas lagi Tapi nanti pas udah digaca Kita akan lihat Awakening duanya Ini kan belum pernah gue bahas kan Untuk awakening duanya Dan nanti kita bahas Untuk awakening duanya Disini dia udah nyiapin Berapa tiket Gue disuruh sama orangnya sih Gaca aja 180 kali temen-temen Jadi fix Orang ini pasti dapet Untuk volume satu Atau awakening satu Untuk awakening duanya Biar orangnya aja Yang lanjutin Ini mode siap Anjing Ini mode siap Cowok Hariannya Oh udah dibelanjain ya Pantes sini Gue kaget juga Diamondnya kok tinggal 9 perak Makanya gue takut juga Udah dibelanjain Untuk semua black ticket Jadi aman Yaudah yuk kita gaskin aja lah Ntar cek dulu Ada ini gak di rumah Nice King blessing Bulan Ramadan Abis sahur Auto mantul Gas Kita gas ya Oke Oke Kok apa gambarnya Masi Cilemperor ya Ini karena karakter pertama Oke Nice Nah gak usah pake Tumbal-tumbalan lah Berisik tumbal ya Ini apa Paket ini apa Apa ini 45 ribu Waduh Kalau hoki dapet sebes 45 ribu ya Mending beli seblak Kalian Udah gak hasil Gak gaskin aja lah Oke Nice Ini tuh lama ininya sih Gue males Sumpah Sumpah gak kayak dulu lagi sih Kalau gacha tuh Yang tinggal Cet-cet aja Uh Dapet ininya 2 ya Oke deh lumayan Coy Ketik di kolom komentar Lu pada gacha MB Apa enggak sih Coy Dan kalau gacha Lu pada gaskin Awakening 2 Apa cukup Sampai punya doang Yaitu awakening 1 Ceketik di kolom komentar Gue bingung gak Gue jujur ya Akun Dutadev tuh Pengen gacha Cuman Paling bisa Cuman awakening 1 Dan tanpa kipsek Itu paling-paling sih Buat gue Serius Makanya gue bingung Kalau awakening 1 Tanpa kipsek Kira-kira mantep gak sih Soalnya gue Ngejar Garyu Jadi menurut gue tuh Kalau mau urut-urutan Dan lu masih bingung Bang Worth it mana Worth it mana Kalau gue sih Ngurutin aja gini Nomor 1 itu Core Temen-temen Jadi core itu Jangan pernah sampai kelewat Nomor 1 itu core Nomor 2 itu Nyebutnya apa ya Kalau bukan Kalau kayak Karakter inti Contoh kayak Damage dealer Contoh Ya kayak Damage dealer Damage dealer Kayak sekarang tuh Kayak Tatsumaki Metal Bat Chill Emperor Kayak gitu-gitu temen-temen Itu namanya Disebutnya kayak core Gitu lah Bukan Gimana ya kan Kalau core kan core Bom Core Garyu Gunsop Nah ini tuh Karakter intinya lagi Temen-temen Kayak Damage dealer Kayak Pokoknya gitu deh Seintinya Sedamage dealer Dan segala macemnya Nah nomor 3 Itu benamanya Gue nyebutnya support Entah dia Bubspeed Entah dia bukan Bubspeed Tapi itu support Itu gue nomor 3 Jadi urutannya tuh Core Karakter inti Sama support Nah itu lo mending-mendingan aja Jadi kalau lo nanya ke gue Metal Bat Atau King Jelas Metal Bat Metal Bat Atau Garyu Jelas Garyu Jadi urutannya kayak gitu Kalau menurut Gue Temen-temen Oke Karena emang Ya Ya begitu sih Pentingnya sih Menurut gue Bubspeed gak gitu penting Kalau lo emang Masih milih-memilih gitu Milih mana Metal Bat Atau King Gue Metal Bat Milih mana Emang udah 80 Ya ini itu anak Hoki sih Ya tapi gak apa-apa lah Buat tabungan lah Seenggaknya 60 Udah dapet batu evolusi Cuk Oke nice Oke nice Nice Gue ampe lupa Tadi gue bahas apa Lupa gue Lupa gue Lupa gue Lupa gue Tadi ngomongin apa ya Lupa gue Lupa gue Oh iya Bubspeednya Gak begitu penting Menurut gue Kalau Nanti di core-kiri Gunsoft juga Yang penting tuh Core-nya Sama Damage dealernya Itu tuh paling penting Cuk Asli dah Bubspeed tuh kayak Apa ya Kayak Apa nyebutnya Metabat Ini Metabat Ini Metabat Ini Asli Maka aku akan lahir Metal Bat Biji meledak Anjing Ini 80 loh Kalau gak salah Kok dapet dia sih Ah ini Bau-bau gak bener Ini cuy Ini Bau-bau gak bener Anjing Aduh Aduh ya Anjir 2 SL Ah gak ada cuy Belum ya Belum ya Kalem ya Kalem ya Ini kayak 100 tiket deh Ini kayak 100 deh Eh emang bener ya Tapi katanya Gue baca-baca aja sih Metal Bat Ini kurang Begitu bagus Nanti pas VPP ya Jangan disamain Sama VPA gitu VPP itu pas Udah masuk ke Core Gear U Gun Shop Dan gue bingung sih Kenapa Metal Bat Gak gitu bagus Di Core Gear U Gun Shop Padahal Metal Bat Se-overpower ini Itu yang gue bingung sih Kenapa Metal Bat Bisa gak 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 meta gitu Nantinya Bingung aja Bingung aja Ini jangan diambil dulu deh Nanti aja siapa tau Orangnya langsung bisa dapetin Frame Metal Bat Ini jadi Diamond Teman-teman lumayan Oke udah punya 2 Tapi kalo emang gak bisa Ya nanti ambil juga Oke Berarti punya ini 3 ya 3 Tuh ya Kalo 180 Lu udah pasti dapet ini Udah pasti dapet ini Udah pasti dapet Makanya kalo lu punya 180 tuh Udah Yaudah aman aja lah Awakening 1 Di tangan Tapi kalo mau awakening 2 300 lah Tuh udah minimal sih 300 tuh 300 tuh minimal Parah sih Kalo kasusnya begini ya Ini fake 180 Serius Dan berdoa Untuk tidak dapet batu awakening Kenapa ini udah sulit Kalo lu dapet batu awakening Nanti kayak sisa 1 gitu loh Kecuali orang ini emang pengen lanjut ke awakening 2 gitu Itu sih mantep maksudnya Tapi kalo lu emang pengen stuck di awakening 1 Mending jangan ngarep batu awakening dari gacha Mending dari claim aja Kenapa nanti Jadi lu ngarepnya batu evolusi aja Temen 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 itu nabung batu evolusi Buat karakter hero SSR Plus selanjutnya Nah diselanjutnya baru Lu ngarep tuh batu awakening Secepatnya Biar kena Wah metal bat Dapet metal bat kita cu Pertunjukan piano yang penting Oh adanya pemain piano ya Oke nice Karakter baru ya Tuh kan karakter baru Mantep 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 Wih keren ya Keren anjir Oke nice Semayang dapet metal bat cu Buat dapet achievement Dapet apa namanya Apa namanya Figure Tuh lumayan Alah belum siap boy Eh ini udah berapa tiket anjing Koplak Oh sekali lagi Alhamdulillah untung aja gue inget cu Sekali lagi tuh Sekali lagi yaudah Eh ntar dulu Gimana Lokus ini Yaudah ayo Kita gas kan Ini udah Nggak tau sih Kalau oki Batu evolusi aja sih Menurut gue Jangan ngarep batu awakening sih Orang yuk Evolusi Alah siap boy Ah Nih Ini jangan diambil dulu Ini aja yaudah Ini satu Ini satu Nah nanti kan ada misi tuh Yang buat dapetin frame nya sih Ini Frame metal bat Nanti ini baru diambil Biar ininya jadi diamond Itu biar lebih worth Bukan worth it sih Lebih menguntungkan aja sih Lebih tepatnya Yaudah yuk Mana tadi Metal bat nya Kita iniin cuy Oke Awakening Nice Kok progress aktivitas Tidak mencukupi Oh ini dulu ya Astagfirullah Salah gue co Oke Keren ya Keren anggih metal bat Gas Gas Gelok cuy Beuh Gila Wuh Tuh Gila Kayak gitu cuy Dia solo target ya Tapi bisa nyerang-nyerang terus Tuh Keren ya Jadi total Berarti 4 4 ulti 1 ulti 3 kali Volume up ya Bener gak cuy Meri sih Kalau emang bener Kayak gitu Wow Mantep ya Event nya itu Dimana ya Di stage Berapa ya Yang buat dapetin frame Gue lupa deh Pokoknya ada Lu kelarin aja Misi yang ini Nanti bisa dapet frame Secara permanen Nanti baru Klaim yang ini Biar ininya Jadi diamond Sekitar 35 diamond Itu lumayan banget sih Temen-temen Ini kita coba lihat ya Untuk awakening 2 nya Kayak apa sih Gue juga kepo Sebenernya cuy Ini kan awakening 1 yang pernah gue bahas Awakening 2 nya tuh Dia Apa Revive Setelah diri sendiri Menima crit 70% HP Tadinya 40 Jadi 70 cuy Sebelum girian sendiri Atau ketika Semua tim kalah Untuk melanjutkan battle Trigger 4 kali Berarti bisa revive Ya 4 kali Bayangkan cuy Terhadap Oh langsung nge-cash ultimate Atau langsung ke trigger ultimate Terhadap 3 musuh Dengan HP terendah Setelah trigger revive Oke Kalau yang kesatunya apa Oh ini terhadap 1 musuh Makanya Orang-orang pada bilang Kalau metal bat Harus awak kending 2 Lu lihat Dari combo cashnya 1 musuh Jadi 3 musuh Revive nya Bisa 4 kali Lu pikirin Baik-baik Untuk ambil metal bat Atau Maksud gue Untuk ambil metal bat Untuk volume 1 Atau mau digaskan Sampai volume 2 Itu Pilihan Kalian Masing-masing Temen-temen Oke jadi segini video gue kali ini Tugas gue kelar Untuk gacenakun orang Ya sebenernya orang ini juga pengennya sampai 180 sih Jadi ya gue ikutin orang Ini aja Gimana menurut kalian Dan bagaimana kaca kalian Untuk metal bat kali ini Lu suka Lu boleh like Gak suka Juga boleh untuk di dislike Tapi penting itu di share Biar yang nonton makin banyak lagi Dan gue mau cabut Karena di akhir video Gue mau cabutin bye Teman-teman semua Sampai jumpa